Sentra vaksinasi COVID-19 di Gorjiracas, Jakarta Timur, ramai didatangi warga. Sentra vaksinasi Gorjiracas menyiapkan kuota 5.000 vaksin untuk setiap akhir pekan. Gedung olahraga Jiracas, Jakarta Timur, minggu pagi ramai didatangi warga yang antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19 yang digelar oleh Kodam Jayakarta, Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sentra vaksinasi Gedung olahraga Jiracas menyiapkan kuota vaksin sebanyak 5.000 vaksin setiap akhir pekan, dan 1.500 vaksin di hari Senin hingga Jumat. Vaksinasi masalah di Gedung olahraga Jiracas akan berlangsung hingga bulan Agustus 2021. Gedung olahraga Jiracas, Jakarta Timur akan menjadi sentra tetap vaksinasi, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Timur tidak kesulitan mencari lokasi vaksinasi. Dan kedepannya, lokasi sentra vaksinasi di wilayah Jakarta Timur akan terus ditambah. Kami akan melaksanakan vaksinasi di hari Sabtu dan Minggu. Walaupun di hari-hari biasa, mulai dari Senin sampai Jumat, kami juga melaksanakan rutin. Namun di Jiracas ini, untuk hari Sabtu dan Minggu kami tambah, yaitu menjadi 5.000 per hari. Sedangkan untuk hari-hari biasa, antara 1.000 sampai 1.500. Masyarakat yang berada di wilayah Jakarta Timur dan sekitar gedung olahraga Jiracas yang ingin mendapatkan vaksin, bisa langsung datang dengan membawa identitas diri baik wilayah DKI maupun luar DKI Jakarta, tanpa harus melapor ke pengurus wilayah atau RT dan RW. Jadi cukup membawa KTP. Memang dari awal kita sudah evaluasi ada kekurangan, tapi ke belakang sudah dipermudah. Yang penting bawa KTP. Itu KTP pun tidak harus dari daerah, dari luar daerah bisa. Langsung aja ya? Langsung. Sentra vaksinasi gedung olahraga Jiracas, Jakarta Timur, melayani semua masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin selama memenuhi syarat. Sentra vaksin gedung olahraga Jiracas juga memberikan vaksinasi bagi anak minimal berusia 12 tahun. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Laksana, E-News melaporkan.